kok agak agak horror ya bunda ini dilihat dari sofa-sofanya venue-venue nya udah vibes nya horror banget kan ya horror banget ya Sobat Nigari karena lagi horror-horror nya nih balik lagi bersama aku karena kita sekarang lagi ada di segmen BICARA CINEBA jadi Fania hari ini mau ngebahas soal yang agak horror-horror yang selalu terngiang-ngiang di otak Fania ya apalagi kalo misalnya kalian nih denger judulnya aja pasti udah tau karena ini kayak best film di tahun ini ya soalnya tuh bener-bener semua orang tuh reviewnya tuh kayak anjir nih serem banget cuy apalagi treatment dari film ini tuh modelnya kayak dokumenter gitu dan based on true story wah ini kalo udah ngomain masalah film yang based on true story itu kadang suka bikin overthinking ya bun takutnya nanti itu kebawa di dunia nyata beneran atau engga atau gimana karena kan di dunia nyatanya di belahan dunia lain tuh beneran terjadi gitu kan oke kita langsung sebutin aja jadi nama filmnya itu adalah INCANTATION nah seperti definisinya ya INCANTATION itu tuh dalam bahasa Indonesia adalah mantra jadi memang hampir semua film ini tuh ceritanya tentang mantra dan yang bikin shocknya lagi tadi aku bilang kalo ini tuh inspired by true story jadi INCANTATION beneran ada modelnya tuh kalo film Indo kayak KKN ya kan itu kan juga basicnya dari beneran cerita nyata kan makanya itu sempet viral banget dan bahkan ini kan film Taiwan jadi itu memang bener-bener di Taiwan pas lagi rame-rame juga kayak KKN film KKN gitu oke kita akan spoils-spoils dikit biar kalian tuh termotivasi untuk nonton karena sekarang film ini juga sudah tayang di Netflix ini boleh kan nyebut Netflix ya gak apa ya oke jadi ini tuh diawali dari kisah ceritanya Lironan ini kayak main filmnya pemeran utamanya sama nanti tuh ada karakter supportingnya juga ada pacarnya Lironan yaitu ada Dom terus ada Dan Yuan juga ini tuh Yuan itu tuh sepupunya Lironan dan ceritanya adalah mereka tuh melanggar suatu adat agama di sebuah desa tapi emang ya kalo misalnya kita udah ngomongin soal desa itu tuh jadi keinget film-filmnya Mas Joko karena hampir semua tuh pasti tentang desa dusun gitu-gitu kan nah ceritanya tuh sama desa dusun tapi latarnya lebih di Taiwan ya karena balik lagi ini film tentang Taiwan nah ini tuh seperti yang tadi aku bilang modelnya tuh kayak film dokumentasi gitu dan ini tuh lebih ke ritual-ritual mantra yang aku bilang karena seperti judulnya juga ceritanya awalnya mereka yang tadi aku bilangin itu si Lironan dan juga teman-temannya dan juga pacarnya ini itu tuh lagi pergi ke suatu desa untuk melakukan sebuah bikin konten lah kalo misalnya sekarang tuh anak-anak Jawa tau kan suka kan bikin yang konten-konten horror biar rame gitu kan kalo ada setannya tuh makin suka karena makin rame kan orang-orang kayak nah ini sama aja jadi cerita itu bener-bener relatable sama gitu kan sejamana bukan jadi kalian wajib nonton nah ceritanya balik lagi dia itu lagi mau melakukan sebuah konten di suatu desa dan di desa itu itu tuh mereka tuh mengikuti sebuah agama namanya Estoris Yunan nah di desa itu tuh namanya desa klannya namanya Chen jadi klannya kayak soalnya Marga gitu ya teman-teman nah terus mereka itu tuh disana menyembah dewa yang namanya Ibu Buddha nah mereka waktu sampai di desa itu ada salah satu orang-orang desanya lah yang bilang kalo kalo lo mau bikin konten disini lo harus kasih nama lo untuk didaftarin kayak semacam apa ya lo harus kasih tau nama lo untuk konsekuensi kayak kualifikasi itu bisa kesana gitu itu kayak syarat dari merekanya nah karena mereka masih hype-hypenya mau bikin konten-konten horor ya kan masih mau jadi terkenal gitu kan gara-gara konten horornya kasih tuh akhirnya nama-nama mereka ke syaratnya untuk masuk ke gua tersebut gitu kan nah terus akhirnya mereka tuh mengikuti semua ritualnya sampai mereka bikin konten sampai akhirnya ada salah satu warganya yang ngomong kalo Ronan tuh ternyata akhirnya hamil guys jadi lo bayangin aja lagi bikin konten horor terus lo nya hamil mohon maaf itu kalo misalnya setannya kebawah sampe anaknya kan agak serem ya bun karena ini masalah anak sendiri dan untuk masa depannya anaknya juga iya kan oke nah lanjut waktu mereka udah ngasih nama terus habis tuh kan tadi udah dikasih tau tuh kalo Ronan tuh ceritanya hamil kan akhirnya si orang sana tuh mereka tetuanya yang ada di desain tuh ngomong kayak lo kan lagi hamil nih dan lo udah masuk ke tempat ini jadi lo tuh harus ngasih nama anak lo juga disini gitu karena itu syarat dari kita akhirnya mau gak mau dong karena kan dibilangnya syarat ya bun jadi kayak ya udah dikasih tuh nama anaknya nah pada suatu malam akhirnya mereka tuh masuk tuh ke terowongan yang gue bilang di desa itu sampai muncullah kejadian yang tidak terduga ya ternyata si Yuan yang sepupunya Lironan ini tuh tiba-tiba teriak-teriak nih di dalam dan ternyata dari kejadian itu dom pacarnya tuh meninggal bayangin deh guys kalo dia punya live lu ceritanya mau ngonten baru-baru-baru bertiga terus tiba-tiba pacar lo yang diajakin ngonten ini meninggal cuy itu kan gak agak seru ya buny gue mau nangis gak gak lanjut terus abis itu waktu masuk kesana nah dan ternyata waktu mereka ngerekam rekamannya tuh rusak guys karena ya balik lagi namanya ini masih berhubungan dengan hal gaib kalo misalnya kita datangin hal gaib ngeganggu tempat mereka waktu-waktu mereka juga akan ngeganggu kita ya gak sih kayak sama-sama makhluk hidup aja gitu loh sama-sama kalo misalnya mengganggu dia juga mengganggu gitu kan makanya akhirnya videonya rusak nah ternyata waktu mereka sehabis bikin konten itu tuh dua-duanya meninggal si dom pacarnya dan juga Yuan sepupunya meninggal dan posisi Lironan itu karena dia gak ikut masuk cuman jaga di luar akhirnya yang hidup cuman Lironan doang nah otomatis agak beban hidup ya buny kalo kita ngonten terus abis itu dua temen kita yang diajakin ngonten meninggal balik-balik udah tinggal sendiri itu kan agak beban ya akhirnya Lironan balik tuh hidup sendiri dengan posisi yang tadi gue bilang hamil nah waktu hamil akhirnya udah tuh ceritanya si Lironan tuh udah melahirkan dan anaknya itu tuh dinamain Dodo nah si Dodo ini itu tuh akhirnya dimasukkan ke pantai aswan oleh si Lironan karena si Lironan ini tuh kena mental ya gimana gak kena mental ya itu posisi pacar sama sepupunya mati gara-gara dia gitu akhirnya waktu si Dodo udah dikasih pantai aswan sampai udah tumbuh agak besar akhirnya Dodo tuh diambil lagi nih sama Lironan karena anak sendiri masih ditambil ke pantai aswan terus gitu kan waktu ditarik nih dimasuk ke rumahnya lagi si Lironan ternyata terornya gak cuma sampai di terowongan waktu konten doang teman-teman tapi nurun ke anaknya karena waktu mereka si Lironan dan juga narik anaknya ke rumah ternyata si Dodo ini anaknya tuh jadi sakit-sakitan sampai akhirnya si Lironan tuh kasihan ya ngeliat anaknya ini sakit-sakitan dia minta tolong tuh ke pendeta untuk kayak nih tolong dong sembuhin anak gue gue gak mau tau caranya gimana tolong sembuhin karena ya dia udah pacarnya mati sukunya mati cuman tinggal hidup sama anaknya anaknya sakit-sakitan agak sedih kan akhirnya si pendeta ngomong oke gue akan sembuhin anak lo tapi lo harus kuasa nah ini sebenernya bukan pendeta sih guys lebih ke kayak ke tabib gitu pokoknya intinya menyembuhkan gitu kan nah seterusnya si tabibnya ngomong kayak oke gue akan nyembuhin anak lo tapi anak lo harus puasa selama tujuh hari akhirnya yaudahlah untuk demi anak gitu kan melakukanlah puasa cuman waktu menjalankan puasa tuh ngeliat anaknya kok makin sedih, sengsara, gak makan gitu kan akhirnya yaudah dia kasih makan ngelanggar lagi, ngelanggar lagi emang ya kalo manusia tuh suka gitu loh dikasih aturan selalu dilanggar gitu kan akhirnya karena melanggar akibatnya si tabib ini dan istrinya malah meninggal kira-kira kelakuan si Ronan ini oke itu kan udah makin sengsara ya hidupnya udah banyak banget yang mati gitu kan ditambah ternyata setelah setelah semuanya sudah dilakukan itu tidak ada penyembuhan sama sekali sampai akhirnya mereka semua mati nah tuh mati semua guys jadi makanya sebenernya pembelajaran dari film ini oh iya ini aku ini bener-bener spoiler banget ya jadi yang belum nonton wajibah nonton dulu karena sumber kutukannya itu tuh ternyata dari wajah ibu Buddha patung yang ditemuin waktu mereka pertama kali ngonten dan ternyata ini plot twistnya adalah semua warga yang ada di desa itu ternyata itu tuh udah kena kutukan jadi mereka tuh untuk mengurangi kutukannya itu harus melempar kutukannya ke orang lain dengan cara apa? dengan cara memberikan nama ke ibu Buddha itu jadi sebenernya mereka tuh waktu pertama kali mau ngonten kesana itu tuh cuman di jebak doang coy 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 jadi intinya nih sebenernya ya kalau misalnya kita mau ngonten horor-horor mendingan kita riset dulu tuh desa tuh kenapa ada apa takutnya di jebak kayak film ini ya kan maksudnya kayak yang rugi tuh gak cuman kita doang orang sekitar kita jadi kena masa depan kita jadi hancur overthinking anxiety kena mental ya bun malah hidupnya jadi gak sejahtera nah di akhir film Ronanto akhirnya baru mengakui kalau dia tuh berbohong kalau ternyata para pedeta di Yunan tuh kan udah ngasih tau ke Ming tuh kalau ibu Buddha itu tuh entitas jahat jadi ketika mereka nyerahin nama artinya mereka tuh udah deal nih kalau mereka tuh setuju kalau akan membawa kutukan tersebut nah mantra itu tidak berfungsi untuk menyebarkan berkah tetapi untuk mencairkan kutukan yang buat semakin banyak orang itu tuh jadi melantunkannya nah semakin keluas kutukan itu menyebar dan semakin ringan beban yang pertama kali orangnya kena begitu temen-temen yang gue bilang tadi juga kalau sumber kutukannya itu adalah wajah ibu Buddha yang harus tetap tertutup oke terus Ronan mengungkap wajah ibu Buddha di depan kamera dia kesurpan dan menghancurkan kepala sendiri di altar ini endingnya guys jadi kayak si Ronan itu tuh akhirnya bunuh diri juga gitu nah buat kalian yang misalnya pengen nonton di akhir weekend ini kan pengen nonton film-film yang lagi keren apalagi seputar horror dan juga lainnya kalian wajib banget untuk nonton film-film yang aku rekomendasikan ini nih ini rekomendasi dari kita dan juga netizen yang udah tau lah kalau film itu pastinya akan booming dan juga keren banget ini dia nah dan jangan lupa juga nih buat kalian biar gak ketinggal biar gak FOMO ya tetep update soal entertainment kalian wajib banget untuk ngikutin semua sosialnya Migari mulai dari instagramnya ada migari.id dan juga kalian juga harus kunjungi websitenya di www.migari.id dan for your information guys sekarang Migari juga sudah ada aplikasinya kalian bisa download aja di playstore ataupun appstore namanya Migari yaudah segitu dulu dari aku review film kali ini yang super duper agak horror mistis yang buat funnya juga ikutan takut jangan lupa untuk mantauin terus Youtubenya juga dan jangan lupa juga untuk soal like, comment, share dan juga subscribe video ini and see you on the next video guys bye terima kasih terima kasih